Hai, selamat datang di channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share komen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Guru Estia, Guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 3 toko dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Muatan ilmu pengetahuan sosial Hari ini kita akan belajar Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencici tangan. Anak-anakku yang hebat, kehidupan masyarakat di era modern tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini pun memberi beragam manfaat diantaranya Mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari Salah satunya dalam bidang komunikasi Penemuan alat seperti televisi dan komputer Turut mempercepat perubahan sosial budaya masyarakat Saat ini, seiring perkembangan zaman Televisi dan komputer tergolong sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat Manfaat televisi 1. Memperoleh informasi penting dari seluruh dunia 2. Media hiburan dengan beragam jenis acara 3. Memuaskan hobi seperti bermain permainan-permainan digital 4. Mengetahui perkembangan laraga, ekonomi sosial, dan lain-lain 5. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru 6. Relaksasi dan menghilangkan stres Dampak positif televisi 1. Sebagai sumber berita informasi nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan 2. Sarana penyebaran budaya ke seluruh dunia 3. Media hiburan dengan penayangan acara musik, film, dan lain-lain 4. Sarana berkomunikasi dengan warga belahan dunia lain 5. Mengetahui keadaan wilayah lain yang tidak terjangkau oleh alat komunikasi lainnya Selain memiliki dampak positif, televisi juga memiliki dampak negatif Di antaranya 1. Merusak moral dan budaya bangsa 2. Menyita waktu yang sangat berharga 3. Menimbulkan sifat malas 4. Menurunkan prestasi belajar 5. Merusak perkembangan otak manusia Pengaruh komputer bagi kehidupan masyarakat Anak-anakku yang hebat Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah Berdasarkan instruksi yang telah diperintahkan Komputer digunakan untuk mengolah data sehingga memudahkan pekerjaan bagi para penggunanya Perkembangan teknologi komputer membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan bahkan tanpa hambatan Berbagai informasi dari seluruh dunia dapat menyebar dengan cepat Hampir semua kalangan yang memiliki jaringan listrik dan internet Menggunakan komputer dalam mencari informasi, mengolah data, dan melakukan pekerjaan lainnya Manfaat komputer Sebagai alat komunikasi Untuk bersosialisasi penggunaan media sosial Menyebarkan budaya ke seluruh dunia Melakukan aktivitas jual-beli secara virtual Kegiatan belajar mengajar Mengembangkan ilmu pengetahuan Dan teknologi terbaru menggunakan program-program komputer Dampak positif komputer Satu, mempermudah bekerja Misal dalam hal mengolah data, mengetik naskah, dan lain-lain Dua, sarana komunikasi melalui email, webcam, dan media sosial Tiga, media belajar Empat, alat hiburan, mendengarkan musik, melihat video-video yang bermanfaat Lima, mempermudah aktivitas jual-beli dan penemuan teknologi-teknologi baru lainnya Dampak negatif komputer Apa saja ya? Satu, kurang melakukan aktivitas di luar ruangan Dua, dapat mengganggu kesehatan mata Tiga, dapat digunakan sebagai sarana kekerasan di dunia maya atau cybercrime Misalnya dengan penyebaran berita bohong dan penipuan secara online Empat, membuat penggunanya tidak mampu bersosialisasi secara langsung dengan orang lain Ayo berlatih Kerjakan soal berikut di dalam buku tulis tematikmu Jangan lupa tulis dengan rapi ya Alhamdulillah Materi ilmu pengetahuan sosial hari ini telah selesai Jangan lupa mengucapkan hamdallah atas ilmu yang kalian pelajari hari ini Kerjakan tugas dengan baik Minta bantuan ayah atau ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Review tugas hari ini Kerjakan ayo berlatih pada slide 11 di buku tulis tematikmu Jika sudah selesai Kirimkan foto hasil tugasmu kepada bapak ibu guru melalui aplikasi WhatsApp Selamat mengerjakan Daaah